Lakukan pelukaan pembuatan alur Biar terkesan seperti ini Keseluruhan sudah saya update Untuk teman-teman videonya Nanti seperti apa Proses awal nyampe Seperti ini Nanti teman-teman bisa simak linknya Di bawah deskripsi saya lampirkan linknya Ataupun teman-teman nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama saya di channel bonsai kebang Tentunya di channel belajar bonsai bersama ya Oke setelah bonsai Pada kesempatan kali ini Saya mau melakukan proses Untuk Seleksi Untuk cabang bahan bonsai Bukinville Singapur ya Bahan ini sudah saya Naikkan ke pot Proses Bahan ini dulu dari budidaya Cangkok sejari Kita langsung saja menuju ke bahannya Seperti apa Dan mudah-mudahan ini Menjadi inspirasi Motivasi untuk teman-teman Terus semangat Berkarya dan berbudidaya Oke ini dia untuk bahan bonsai bukenville nya Yang sudah saya tanam di bak Kurang lebih ini sekitar Satu bulan setengah Satu bulan setengah Sampai dua bulan ya Untuk bahan ini Ini jenis Singapur ya Ori Nah sebelum saya mengerjakan untuk bahan ini Sedikit saya mau bercerita Untuk teman-teman ya Proses Selama Empat setengah tahun Kurang lebih Dari sejari Bahan ini Dulu dari budidaya Saya cangkok Saya tanam di Polybag Setelah itu Tumbuh subur Saya pindahkan ke lahan Ground Dengan Perawatan sedikian rupa Setelah tumbuh subur Saya Lakukan Pelukaan Pembuatan Alur Biar terkesan Seperti ini ya Dan untuk tip-tip Pembuatan alur Sudah saya berbagi Untuk teman-teman juga Dan Terkhususnya Untuk Pengerjaan Bahan bonsai Bogenville ini Keseluruhan Sudah saya update Untuk teman-teman Videonya Nanti Seperti apa Proses awalnya Sampai Seperti ini Nanti teman-teman Bisa simak linknya Di bawah deskripsi Saya lampirkan linknya Ataupun teman-teman Nanti bisa komen Komen di bawah deskripsi Ataupun bisa Kontak lewat WA Ada di bawah Ini Untuk nomor WA Kita sharing Sama-sama belajar ya Proses membuat Bahan bonsai Dari Nol Dan ini Di lahan Ground Pas musim Hujan kemarin Sempat Ada Rusak pada akar ya Busuk Nah Pas saya Proses Dunkel Tidak Saya ambil Videonya Sore hari Saya mengamankan Bahan ini Saya dongel Seperti ini dia Untuk proses Pas saya dongel Terus Saya tanam Di bak Ini Saya Proses Pendunggelan Bahan ini Tidak Saya lakukan Cangkok akar ya Cuma langsung Saya potong Di bawah Atas Dinolkan Saya tanam Di bak Sini Alhamdulillah Subur ya Oke Saya mau Melakukan Untuk Ini Pemotongan Cabang Cabang Saya pendek Saya setel Ulang lagi Karena ini Sudah Tampak Subur Kemudian Mata Tunas Yang Sudah Tampak Di sini Seperti ini Sudah Nampak Sedikit Tua ya Jadi akarnya Tentunya Sudah Lumayan Di bawah Mungkin Untuk Tanpa Muka Sudah Terlihat Di sini Kalau Saya Ambil Dari Sebelah Sini Mungkin As Tengahnya Ada Di belakang Tapi Bagus Juga Kalau Ini Dibuang Tapi Ada Di belakang Untuk As Tengahnya Kalau Saya Pakai Ini Terlalu Lama Bisa Masuk Ground Lagi Perbesaran Ini Kalau Napak Muka Dari Ini Mungkin Saya Ambil Dari Sebelah Sini Kurang Lebihnya Seperti Ini Oke Langsung Saja Saya Mau Mencoba Untuk Eksekusi Bahan Ini Seperti Apa Nanti Konsep Ini Sedikit Ekstrim Tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati